Intro Shalom saudara terasa dalam Tuhan Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih untuk pagi ini kami mengucap syukur Kami bisa diberikan kesempatan untuk bisa merenungkan firmanmu Tuhan Sehingga firmanmu ini menjadi kekuatan bagi seluruh kehidupan kami Dalam nama Tuhan Sri Sos, Haleluya, Amin Saudara mari buka dalam 2 Samuel 19 ayat yang ke-31 sampai yang ke-39 Judul berikop ini adalah Barzilai ikut mengantar raja Kita baca ayat 31, 32, dan 33 Juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Irogelim Dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkan sampai di sana Barzilai itu sangat tua, 80 tahun umurnya Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim Sebab ia seorang yang sangat kaya Berkatalah raja kepada Barzilai Ikutlah aku, aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem Tetapi Barzilai menjawab raja Berapa tahun lagi kah aku hidup Sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem Saudara Barzilai ini seorang yang kaya ditulis dalam ayat ini Tapi dia punya hati untuk melayani raja Dan memberikan makanan bagi raja selama di Mahanaim Nah orang itu kalau udah punya hati melayani Jadi dia gak pandang kaya atau enggak saudara Jangan berkata bahwa Barzilai ini kaya makannya dia bisa melayani raja Dan dia bisa memberikan makanan kepada raja Oh enggak saudara salah kalau punya pandangan seperti itu Kebetulan Barzilai ini orang kaya yang ditulis dalam ayat ini Banyak orang kaya juga di luar sana yang tidak punya hati untuk melayani Tuhan Banyak orang juga yang tidak kaya gitu tanda kutip ya saudara Enggak punya hati juga untuk melayani Tuhan Jadi enggak bisa kita ngomong orang itu kaya baru bisa melayani Tuhan Orang itu enggak kaya terus enggak bisa melayani Tuhan Enggak saudara Pelayanan itu tidak tergantung dari kamu kaya atau tidak Tapi kepada panggilanmu kepada Tuhan untuk melayani Kan melayani itu butuh pengorbanan Butuh meluangkan waktu butuh meluangkan tenaga gitu ya Butuh memberikan tenaga juga memberikan uang Jadi kalau kita enggak sungguh-sungguh punya hati melayani enggak bisa saudara Kalau kita terpaksa melayani Tuhan dengan hati yang tidak tulus Sudah pasti kita banyak komplain dan banyak kecewanya Kita baca ayat 36 Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepada aku? Wah saudara Kerendahan hati dari seorang barzilai ini harus kita teladani Menganggap apa yang dia lakukan kepada raja Melayani raja itu adalah kewajiban kepada raja Karena raja adalah pimpinannya Walaupun dia kaya dia tetap respek terhadap raja Melayani saudara Akhirnya apa? Raja juga respek terhadap barzilai ini Raja ingin memberikan suatu penghargaan kepada barzilai ini Ada kalimat yang menarik nih saya baca Barzilai bicara seperti ini Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepada aku? Jadi barzilai ini ternyata menganggap apa yang dia lakukan itu Adalah tulus dengan rela hati Nggak perlu ada ganjaran gitu raja Kenapa raja memberikan ini kepada aku? Dia nggak meminta balasan kok Dia nggak meminta ganjaran kok kepada raja Nah ini harus kita pelajari saudara orang yang hatinya tulus Kalau mengerjakan segala sesuatu Nggak ada kepentingan Nggak punya muatan di dalamnya Dan orang ini nggak ada oportunis di dalamnya Santai-santai aja gitu saudara mengerjakannya Pasti Tuhan itu melihat setiap hati dan ketudusan hati kita Nah seperti barzilai ini kaget ya Raja kasih apresiasi Karena memang dia nggak punya kepentingan apapun Jadi orang yang melayani Tuhan dengan hati yang tulus Tuhan pasti melihat Tuhan pasti memperhitungkan Dan Tuhan bisa pakai siapa saja Untuk menolong dan memberkati saudara Nah firman ini kita belajar ya Belajar melayani dengan sepenuh hati Tanpa ada kepentingan Tanpa punya muatan Dan jangan menjadi orang yang oportunis dalam melayani Tuhan Pasti saudara akan dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan Mari kita satukan hati Kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih Amin bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kami Menjadi orang yang tulus hati dalam melayani Tidak mempunyai kepentingan Tidak menjadi orang yang oportunis Tapi kepentingan kami hanya untuk nama Tuhan dipermuliakan Pasti Tuhan akan menolong hidup kami Di dalam nama Tuhan Seri Sus Haleluya Amin Tetap optimis jaga kesehatan Tuhan pasti memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.